Halo Bu Indah, selamat sore. Bu Indah saya sudah melihat channel Youtubenya ya, dan isi kontennya dari video Youtube ini. Baik, setelah 2 minggu saya tidak melakukan balasan ini, atau saya review ya, kurang lebih saya review. Begitu 2 minggu ini saya mendapatkan hanya 12 penonton yang menyaksikan video ini. Tidak masalah, kita tetap belajar. Nah, begini Bu Indah, ini saran saya. Jadi, ini kan nama channel Ibu Indah. Kalau memang boleh, bikinlah sebuah nama channel yang gampang diingat, dan harus lebih spesifik. Contoh seperti ini ya, saya tolong ke bawah. Ini nama channel Bu, misalnya nama channelnya itu adalah TV One News. Kalau tidak, stand up kompas TV, battle robot fight, seperti itu. Tapi kalau Ibu cuma hanya indah, saran saya kalau bisa, Ibu membuat nama channel, bukan channel baru ya Bu, hanya untuk mengedit saja. Hanya tinggal di edit. Cara editnya bagaimana, tinggal edit channelnya saja. Ibu, begini. Boleh saya informasikan bahwa ini adalah judul atau title. Titlenya adalah bermain susunan balok. Jadi, kalau seumpamanya kita ingin mendapatkan banyak penonton, yang kita tidak kenal, saran saya adalah, tolong buat judul videonya. Itu sesuatu dengan kata kunci. Misal, contohnya adalah, untuk video anak bermain susunan balok. Ada kata video anaknya. Nah, ini akan mengundang orang, supaya orang bisa masuk ke channel kita, walaupun mereka tidak kenal kita. Contohnya seperti ini, contohnya. Kalau seumpamanya, ini adalah video-video yang mungkin, apa, judul-judulnya ya. Jadi, kita bisa menarik orang itu melalui judul yang pernah kita buat. Kita harus mengganti, kalau bisa, bukan membuat video baru, tetapi mengedit videonya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini klik, di sini kan ada logonya Ibu Indah nanti ya, thumbnail. Nanti gambarnya tidak seperti ini, pasti ada gambar ini di atas sini nih. Nanti Ibu klik. Ibu masuk ke namanya YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio ini, Ibu bisa ganti dengan cara masuk ke videonya Ibu. Kalau di sini, saya masuk ke konten ya, Ibu ya. Saya klik konten. Nanti Ibu tinggal ganti di sininya dengan cara edit. Di sini cara edit ini, logo pensil ini bisa edit. Klik ini, Ibu bisa mengganti judulnya. Nah, kayak tadi kan cuma bermain balok. Misalnya, Ibu tinggal ganti. Dan deskripsinya, sekali lagi, deskripsinya juga Ibu bisa ganti atau tambahkan. Buatlah untuk memancing orang, memancing pengunjung, supaya bisa masuk ke dalam YouTube-nya Ibu. Caranya bagaimana? Caranya tentu Ibu harus pikirkan sebuah judul yang menarik perhatian. Nah, judulnya ada di sini. Ibu masukkan yang namanya deskripsinya. Itu adalah ilmu paling dasar, Ibu. Supaya Ibu bisa membuat orang menonton banyak. Kalau dua minggu ini hanya 12 orang, mari tingkatkan lebih lagi. Tingkatkan lebih lagi dengan cara apa? Salah satunya mengubah judul dan menambahkan deskripsinya. Bukan mengganti videonya atau menghapus video yang sudah ada, tetapi menambahkan, sekali lagi menambahkan di judul dan di deskripsinya. Nanti kalau Ibu turun ke bawah, nanti ada yang namanya tak, silahkan ditambahkan taknya. Biasanya video untuk anak-anak bisa dipakai lebih bagus lagi. Tidak apa-apa, buat lebih banyak karena kita pasti akan terus mencoba dan terus mencoba. Saran saya, Bu Indah, saran saya, buatlah banyak video. Karena saya percaya setiap momen dari anak-anak kita bisa menjadi konten. Setiap anak-anak kita bermain, ketika kita sempat memvideokan mereka, itu akan menjadi konten. Orang lebih suka yang natural, orang-orang lebih suka yang namanya hal-hal yang biasa dan itu menghibur, buatlah seperti itu. Intinya jangan menyerah, terus bikin konten, kita bikin kontennya sendiri, kita yang menentukan jarur ceritanya. Tetapi kalau untuk mudah ditemukan, rahasianya di sini. Dibikin di judul yang banyak mencari orang, sama di sini. Nah, saya mau sekedar sharing. Kalau Ibu melihat di sini adalah seminar internet marketing pemula, Saya coba cari ya, Bu. Saya masuk ke sini, saya masuk ke private dulu ya. Internet, seminar internet marketing pemula. Saya akan mendapatkan judul video saya ada di bagian atas, Ibu. Ini Petrus Suganda. Empat hari yang lalu. Ini lebih mudah ditemukan. Baik, kurang lebih seperti itu. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi Ibu. Terus membuat video dan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, Ibu Indah. Sukses ya. Maaf, saya bukannya tidak buat, tetapi saya melihat dalam 2 minggu ini. Supaya kita bisa revisi dan review lagi, lebih baik lagi. Terima kasih, sukses buat semuanya.